Pada cerita sebelumnya di serial komiknya Justice League of America isu ke-22 diceritakan Superman berhasil dilepaskan dari kursi yang mengikatnya untuk memulihkan penyakit misterinya itu yang mengakibatkan terbodohnya dokter Lex ternyata yang membantunya itu adalah the question yang akan bekerja sama dengan Superman untuk mengungkapkan dibalik sesungguhnya siapa dalang yang sebenarnya membuat Superman menjadi seorang pembunuh sementara itu Wonder Woman berhasil bertemu dengan tim Justice League Dark belum tahu jawaban akhir dari John Konstantin dan kawan-kawannya atas tawaran Wonder Woman itu apakah diterimanya atau sebaliknya jawabannya ada pada video ini hai semua jumpa lagi dengan DC Indonesia ya bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat dong tentunya untuk membuat video seperti ini dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe tentunya kalian itu memang luar biasa follow juga nih akun Instagram DC Indonesia ya terima kasih Oh ya apa kabarnya nih teman-teman semua tentu kalian sehat-sehat saja bukan buat yang ulang tahun di hari ini ini kami ucapin selamat ulang tahun ya dan semoga panjang umur berkah selalu Amin ini adalah video perdana dari DC Indonesia yang membahas tentang komik Justice League Dark sekelompok superhero yang menguasai dunia sihir yang ada di jagad DC Comics pada kali ini kita membahas video kelima dari 12 video crossover cerita Trinity War yang berada pada komik Justice League Dark volume pertama yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013 dengan jumlah halaman sebanyak 23 halaman Oke kita masuk saja ke ceritanya nggak usah banyak macot dan inilah ceritanya pada halaman pertama kita melihat seorang wanita yang yang disekap dalam sebuah ruangan ternyata wanita itu kita mengenalnya di komik sebelumnya dia adalah Madam Susanadu ternyata juga dia tidak tewas di saat salah satu anggota secret society yang bernama plastik telah meledakkan tempatnya itu disini akhirnya kita mengetahui ternyata dia telah diculik oleh para sindikat secret society dan mereka punya rencana yang baik untuk kedepannya sejak para kelompok secret society menghancurkan tempatnya itu dan menculiknya ada banyak hal yang telah terjadi selama ini daripada hal yang biasa mereka alami kita tahu bahwa kedua tim superhero yang sedang terjadi pertikaian mereka tidak menyadari bahwa para secret society telah berhasil mengadu dombakan kedua tim superhero itu untuk saling berlawanan saling bertentangan dengan begitu secret society merasa bahwa dia sudah menang di halaman selanjutnya di markas Argus kita melihat akter ego dari Fire Strong si Ronnie Raymond dan Jason Rush mereka sedang berusaha dan tekun dengan sebaik mungkin untuk membuat batu kripton dengan menggunakan kekuatan Fire Strong Matrix nya atas permintaan Amanda Waller yang sebelumnya meminta Fire Strong agar bisa melakukan permintaannya itu meskipun Ronnie tidak yakin mereka akan berhasil membuat batu kripton itu namun pada akhirnya batu tersebut ternyata berhasil dibuat oleh mereka Amanda Waller yang menghampiri mereka pun kemudian memerintahkan mereka untuk menunggu dan bersiap-siap untuk membuat lebih banyak lagi sementara itu di tempat lain Batman dan zatana sedang mengamati martian Manhunter dan sebok yang melakukan otopsi pada mayat dokter light yang dibunuh oleh Superman beberapa waktu yang lalu terlihat ada Steve Trevor juga disana yang ternyata mendampingi mereka zatana meyakinkan kepada mereka bahwa kekuatan sihir kemungkinan kecil dapat membantu menentukan apakah dokter light secara tidak sengaja memicu pengelihatan panas Superman atau tidak Seberg menyambung perkataan zatana tersebut dia menyampaikan bahwa mereka semua tidak boleh mengabaikan keyakinan Wonder Woman bahwa ada kemungkinan besar kotak Pandora telah merasuki Superman namun tiba-tiba pengerjaan otopsi mereka terganggu oleh kemunculan Phantom Stranger kehadirannya itu si Phantom Stranger sebenarnya kesana hanyalah untuk menjelaskan kepada mereka semua tentang di saat ini adanya bahaya besar akan segera datang karena Wonder Woman sekarang sedang mencari bantuan dari kelompok Justice League Black untuk menemukan Pandora dan kotaknya namun jika mereka berhasil menemukannya maka itu akan ada sebuah bencana besar bencana besar tersebut akan mengakibatkan banyak kematian tentu saja mereka yang ada di sana menjadi terkejut namun zatana pernah mendengar sosok seorang Phantom Stranger dari ayahnya dan mereka semua pada saat ini haruslah berwaspada terhadap penyusup yang tiba-tiba masuk memberi kabar buruk dan membuat mereka langsung untuk berpikir namun dengan begitu Steve Trevor yang pernah berhadapan berlangsung dengan Pandora dia memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa merebut kembali kotak tersebut kemudian Batman pun dengan tegasnya meminta Sheboy memanggil flash untuk membantu mengejar Wonder Woman dan meminta Phantom Stranger dan zatana untuk menemani nya mereka akan segera bertemu dengan Wonder Woman sedangkan dan Steve Trevor bersikeras untuk bergabung mengikuti mereka Martian Manhunter diminta untuk melanjutkan otopsi mayat Dr. Letts dan si Green Nero diberi kepercayaan untuk menjaga tempat tersebut kemudian kita beralih ke Superman dan The Question yang sedang berada di salah satu sel induk sub-levelnya Argus Superman sebenarnya dia itu agak-agak cemas lah dan dia pun berwaspada juga untuk berhadapan dengan sosok seorang yang datang kepadanya dengan tanpa wajah walaupun si pria itu sudah membebaskannya dari kursi yang mengikatnya si pria itu yang kita tahu adalah The Question bertanya kepada Superman apakah dia ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh Dr. Letts tentu saja Superman menjawab bahwa dirinya sendirilah yang telah melakukannya namun The Question pun membantah apa yang dijawab oleh Superman tersebut kemudian dia memberikan secari kertas yang dimana di kertas itu adalah sebagai jawabannya Sebok yang dipinta Batman untuk mencari The Flash ternyata dia ingin memasuki ruangan Superman dan mencari tahu bagaimana kondisi Superman di saat ini ternyata tiba-tiba dia dihantam oleh Superman kali ini Superman dengan agak beringasnya dia sedang marah besar terlihat tuh matanya yang menyala berwarna merah selanjutnya kita melihat perkembangan Wonder Woman di New York yang bertemu dengan Justice League para anggota Liga kegelapan terkejut karena Wonder Woman membutuhkan bantuan mereka untuk menemukan Pandora dan kotaknya John Konstantin si bloody hell menjelaskan tentang mitos Pandora yang tersebar dari mulut ke mulut bagaimana para dewa-dewa Olympus yang katanya sih mereka memalsukan kota Pandora dan memberikan kepercayaan kepada Pandora untuk melindungi kotak tersebut jika kotak itu terbuka maka para iblis yang ada di dalamnya akan lepas ke dunia dan menebar kejahatan yang ada di muka bumi namun Wonder Woman mengatakan kepada Konstantin bahwa apa yang telah diketahuinya itu tentang mitos Pandora Box itu hanyalah sebagian ceritanya saja yang benar tidak 100 persen original sebenarnya para dewa olimpian tidaklah memalsukan kotak itu dan asal-usulnya saja masih tidak jelas bahkan para dewa pun tidak ada satupun yang mengetahuinya asalnya dari mana setelah mendengar itu sebenarnya Konstantin tidak berkenan untuk membantu misinya itu apalagi dengan hilangnya sosok peramal di tim mereka yaitu si Madame Sanadu namun rekan-rekannya si Deadman Frankenstein dan Black Orchid lebih memahami dan menghargai maksud kedatangan Wonder Woman ke tempat mereka ya walaupun begitu akhirnya John Konstantin mengarahkan Wonder Woman untuk menuju ke House of Mystery memintanya agar disana saja untuk bisa melakukan diskusi tentang masalah ini namun setelah mereka masuk ke tempat itu mereka berhenti dan terkejut ternyata mereka disambut oleh tim Justice League dan ada Phantom Stranger yang menunggu mereka di tempat itu kita pun diarahkan kembali ke Argus kita melihat si Superman walaupun telah menghantam sebok namun dia berusaha untuk menenangkan keadaan yang ada disana dia pun mengungkapkan bahwa potongan kertas yang diberikan kepada sebok itu sebenarnya adalah potongan kliping surat kabar yang menunjukkan bahwa dokter Psycho terlihat dikandak satu hari sebelum peristiwa insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan itu seperti kita ketahui bersama telah menyebabkan kematian dokter light setelah mengetahui itu syukurlah sebok pun menjadi percaya meskipun sistem robotikanya tidak mendeteksi karena ada gangguan pemindaian database dia pun tidak menemukan informasi ini namun tiba-tiba saja mereka di interupsi oleh Waller ya Amanda Waller dan memerintahkan sebok untuk menahan kembali Superman agar masuk ke dalam ruangan pemulihan sebok pun menolak dan melawan perintah sang pemimpin Argus Amanda Waller karena dia telah baru saja mendapatkan informasi baru yang valid dari insiden yang terjadi dikandak beberapa waktu yang lalu begitu juga dengan pahlawan lainnya ada Element Woman Firestorm Green Arrow dan Martin Manhunter mereka sangat begitu yakin akan keterangan Superman sehingga mereka berbalik untuk tidak melayani perintah Amanda Waller sebelum permasalahan ini menjadi besar lagi akhirnya The Question pun meminta mereka semua untuk pergi dari sana dan akhirnya mereka pun melakukan pelarian dengan melarikan diri dari tempat itu selanjutnya kita kembali ke House of Mystery sepertinya di halaman ini kita melihat dengan jelas dua kubu superhero yang sebagian besar karena tim Justice League dan Justice League of America saling berhadapan dengan tim Justice League Dark lihat saja tuh dialog yang disampaikan oleh John Constantine dan Zatanna mereka berdua sekarang berada di tim yang berbeda sementara Wonder Woman berada di pihaknya Justice League Dark apakah ini sebagai tanda bahwa kedua kelompok ini akan segera bertarung ya kita ikutin saja cerita ini ya teman-teman oke let's go Wonder Woman menjelaskan kepada mereka yang berdiri di hadapannya jika metode ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar saintisnya Batman dan Steve itu gagal maka misi pencariannya Wonder Woman lah yang sebenarnya yang berhasil dan semua itu yang dilakukannya hanya untuk menyembuhkan sang pacarnya si Superman yang terkena dampak efek dari kota Pandora mendengar itu tentu saja Phantom Stranger angkat bicara dia pun membantah bahwa apa yang terjadi pada Superman semua itu tidak ada hubungannya dengan kota Pandora tentu saja hal ini membuat Wonder Woman menjadi marah dia pun melemparkan tali lasso-nya dan mengikat di leher Phantom Stranger dan bertanya memangnya apa yang menjadi penyebab sebenarnya kondisi Superman seperti itu di bawah pengaruh lasso tentu saja dia menjawab dengan jujur tapi jawabannya itu sama saja tidak ada artinya Phantom Stranger menjawab dia tidak tahu siapa sebenarnya yang membuat Superman seperti itu oleh jawaban seperti itu Wonder Woman pun geram jangankan Wonder Woman aku aja yang bacain naskah cerita ini pun jadi penasaran siapa sih yang membuat Superman menjadi seperti itu oke lanjut kemudian Wonder Woman pun menyatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan debat kusir ini lebih lanjut lagi dan dia menyampaikan kepada semua orang yang ada di sana bahwa siapapun diantara mereka yang juga memiliki hal yang sama dan satu pemikiran dengan dirinya maka dia minta untuk bergabung dengannya untuk mencari Pandora dengan kotaknya itu tentu saja semua orang yang ada di sana mencoba berembuk berdiskusi berkompromi untuk membicarakan hal ini di masing-masing kedua kubu tersebut sementara Shazam bingung harus kemana John Konstantin yang melihatnya pun jadi menghampirinya dan berbicara kepada Shazam ternyata John Konstantin mengetahui identitas sebenarnya dari Shazam bahkan para keluarga asuhnya Konstantin berkata kepada Shazam sebenarnya insiden yang terjadi di kandak akhir-akhir ini adalah tanggung jawabnya nah dengan demikian Konstantin pun menawarkan dia dua pilihan yaitu masuk ke tim Batman atau masuk ke timnya Wonder Woman tapi bagi Shazam sebenarnya dia tidak ambil pusing dan peduli tentang masalah ini baginya yang terpenting sekarang ini adalah dia ingin sekali keluar dari masalah ini artinya dia tidak ingin dilibatkan dalam konflik hero yang terjadi di saat ini akhirnya setelah beberapa lama berdebat para pahlawan super telah membagi diri mereka sendiri secara merata di antara dua ideologi yang berbeda Stargirl dan Black Orchid berada di pihak Wonder Woman yang ini tentu membuat Steve menjadi murka tapi apa yang disampaikan oleh Steve itu tidaklah membuat keyakinan pilihan mereka untuk berubah seperti yang kita tahu nih kedua kubu ini pun menjadi dua sekutu yang berbeda tujuan sekutu baru Wonder Woman mendukung pencariannya untuk menyelamatkan Superman dengan mencari kotak Pandora sedangkan sekutu Batman masih percaya bahwa ada penjelasan ilmiah untuk masalah ini setelah perdebatan yang panjang antara golongan ilmiah dan golongan sihir akhirnya di luar dugaan Zatanna yang pada awalnya berpihak kepada Batman kini telah berubah arah dan dia beralih ke tim Wonder Woman dia telah mengubah kesetiaannya dan membawa timnya itu pergi dengan ilmu sihirnya tentu saja kepergian tim Wonder Woman membuat Batman dan rekan-rekannya itu menjadi bingung dan marah sedangkan Shazam dan Konstantin sedang asyik berdiskusi di tempat yang lain dan pada akhirnya kita kembali ke markas Argus kita melihat Superman dan para sekutunya yang melarikan diri dari Argus sedang berhadapan dengan tentara Argus yang tentunya dipimpin oleh Amanda Waller akhirnya Superman berhasil menenangkan keadaan dia bisa mengendalikan emosinya tapi dengan begitu dia berhasil kabur keluar dari markas Argus dan meninggalkan pahlawan yang lain namun pada akhirnya pahlawan-pahlawan itu pun mengikutinya dari belakang tim Batman mendapatkan solusi dari The Question bahwa semua ini bisa dijawab oleh Dr. Light tentu saja mereka menjadi bingung karena jelas-jelas Dr. Light sudah tewas ya bagaimana caranya kan gitu sedangkan Wonder Woman bersama timnya dia dibantu oleh Zatanna untuk melacak keberadaan Pandora yang sedang berusaha untuk mengasingkan diri di sebuah tempat ternyata semua ini telah diatur oleh para secret society dan semua rencana itu telah berhasil dilakukannya kita pun kembali melihat si Pramal Madam Sanadu yang sedang disekap oleh salah satu anggota secret society si Pramal menyampaikan bahwa apa yang terjadi di masa depan kelak Justice League akan mengalahkan mereka semua ya semua kelompok hero kita semuanya sedang kacau walau yang awalnya dia masuk di tim A sekarang sudah masuk ke tim B ketiga kelompok pahlawan tersebut sedang terpecah belah mereka semua pada intinya mencari titik terang dengan cara mereka sendiri Superman dengan timnya sedangkan Wonder Woman dengan timnya dan Batman pun dengan timnya oleh karena mereka bertiga adalah Trinity maka konflik ini disebut dengan Trinity War dan cerita pun bersambung di komik Konstantin isu kelima oke sampai dah jadi aku minum dulu lah bentar ya tunggu oke oke lah teman-teman semuanya bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita video komik DC Indonesia kali ini bagikanlah tanggapannya dengan menulis komenternya di bawah deskripsi video ini dan yang belum subscribe nih ayolah bantu kami untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi tekan tombol suka dan tombol notifikasinya dan share juga tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan DC Indonesia pamit dulu nantikan Trinity War pada cerita selanjutnya di bagian ke-6 jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia selamat menikmati